Setan Harpa Jilid 12. Tengkun, bajingan terkutuk, kubunuh kau dalam gusarnya ia langsung menerjang ke hadapan Hian Hei Lohacu, senjata paipa bajanya langsung disambarkan ke atas batok kepala lawan. Tahan Hiat Hei Lohacu menghardik sambil melejit mundur beberapa langkah ke belakang. Lepaskan dia Hiat Hei Lohacu tertawa dingin, hawa nafsu membunuh telah menyelimuti wajahnya, ia berkata, Tan Hang Hang, jika kau berani turun tangan, maka yang bakal mampus duluan adalah Hong Bun Kim. Ancaman itu diutarakan dengan penuh kobaran nafsu membunuh, sehingga kedengaran mengerikan sekali. Menggegil keras sekujur badan bunga iblis dari neraka, saking gusarnya sepasang matanya yang jelis sampai merapi-api, ia benar-benar dibikin tak berkutik oleh ancaman musuh. Hiat Hei Lohacu akhirnya ia berkata sambil menggertak gigi menahan emosi, apa yang hendak kau lakukan terhadapnya? Tak usah khawatir, tak nanti kubunuh orang ini selesai berkata tiba-tiba ia menlejit ke udara dan berlalu dari tempat itu. Pada saat Hiat Hei Lohacu melompat ke udara dan siap pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sesosok bayangan hijau menghadang jalan perginya. Bayangan hijau itu tak lain adalah manusia berbaju hijau itu. Sekilas hawa nafsu membunuh yang mengerikan telah menyelimuti wajah orang itu, katanya dengan suara dingin, ku perintahkan kepadamu untuk lepaskan orang itu. Hiat Hei Lohacu tertawa dingin. HMM. Memangnya aku mesti turuti perintahmu. Kalau aku tak mau lantas mau apa kau bangsat? Rupandriaka sudah botsan hidup sekali lagi Hiat Hei Lohacu tertawa seram. Hei eh hei eh, sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan, terlebih dulu hendak ku peringatkan kepadamu. Jika kau berani turun tangan, maka aku kuatirong bun kim yang akan mampus lebih duluan kau berani. HMM. Kenapa tak berani jawab Hiat Hei Lohacu sinis? Coba saja melancarkan serangan kepadaku, nanti kita buktikan bersama, aku berani membunuhnya lebih dahulu atau tidak seraya berkata, ujung kipasnya lantas ditempelkan di atas ubun-ubun si anak muda itu. Air muka manusia berbaju hijau itu berubah hebat, sama seperti bunga iblis dari neraka, bidannya menggigil. Menahan rasa gramnya, kendatip pun ilmu silat yang dimilikinya terhitung sangat hebat, sayang kemampuannya itu tak mampu dipergunakan untuk menyelamatkan jiwa ong bun kim. Diiringi suara tertawa dingin, Hiat Hei Lohacu kembali melejit ke udara dan berlalu dari situ. Entah berapa lama sudah lewat, pelan-pelan ong bun kim sadar kembali dari pingsannya, ia merasa kepalanya masih pusing sekali, matanya serasa masih berkunang ditambah perutnya mual. Ketika keadaan sudah rada segar, ia mulai mengenang kembali peristiwa yang telah menimpanya ia hanya tahu kalau jalan darahnya ditotok Hiat Hei Lohacu secara tiba-tiba, kemudian apa yang terjadi tak diketahui lagi olehnya begitu sepasang matanya dipentangkan, pemuda itu makin terperanjat lagi dibuatnya. Ternyata ia berada di suatu ruangan yang besar sekali dengan segala perabot yang indah dan mewah, puluhan orang manusia berbaju biru berdiri dalam ruangan tersebut, sedang ia sendiri berbaring di lantai. Ia menjadi tertegun dan tak tahu apa gerangan yang telah terjadi atas dirinya sekarang. Sementara ia masih termangu, tiba-tiba kedengaran seseorang tertawa dingin lalu menegur, Ong Tai Hiap, rupanya kau telah sadar kembali pelan-pelan Ong Bun Kim bangkit berdiri, ia merasa sekujur tubuhnya lemas tak bertenaga. Sadarlah pemuda kita bahwasannya ia sudah ditotok orang, maka sinar matanya lantas dialihkan ke sekeliling ruangan, mendadak ia jumpai Hiat Hei Lohacu berada pula di antara orang-orang itu. Hah kau tanda tanya seru Ong Bun Kim dengan air muka agak berubah. Betul, memang aku sepasang gigi Ong Bun Kim gemerutukan menahan rasa gramnya, kalau bisa dia ingin mencincang tubuh Hiat Hei Lohacu menjadi berkeping-keping untuk melampiaskan rasa dendam di hatinya. Tiba-tiba ia jumpai di sebelah kanan ruangan berdiri seorang perempuan yang amat dikenal olehnya, orang itu tak lain adalah Gin Lohacu. Kenyataan ini sangat mengejutkan hati Ong Bun Kim. Jadi Hiat Hei Lohacu sudah menjadi anggota perkumpulan Hui Mopang demikian pikirnya. Rupanya dugaan tersebut ada benarnya juga dan jelaslah sudah bahwa Hiat Hei Lohacu sengaja menggunakan siasat untuk membekuknya agar bisa diserahkan kepada pihak Hui Mopang. Berpikir sampai ke situ, menggigil sekujur badan anak muda itu saking marahnya. Pada saat itulah seseorang berseru dengan lantang, Tai Pang Chu tiba seketika itu juga suasana dalam ruangan menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, lalu terdengar suara langkah kaki manusia yang makin lama semakin mendekat. Tiba-tiba Ong Bun Kim merasa matanya menjadi silau, seorang gadis yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan. Diiring empat orang daya yang berbaju biru berjalan masuk ke dalam ruangan. Serentak semua manusia berbaju biru termasuk juga Hiat Hei Lohacu diantaranya menjatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil berseru. Tecu sekalian menyampaikan salam sejahtera untuk Tai Pang Chu. Tai Pang Chu dari Hui Mopang tertawa hambar. Sahutnya, tak usah banyak adat suaranya merdu merayu seperti kicauan burung nuri, membuat Ok Arang serasa terbuai jadinya. Ong Bun Kim sendiri pun merasa terkesima oleh kecantikan orang, sekalipun demikian ia pun merasa agak heran, kalau gadis tersebut hanya sebagai Tai Pang Chu, wakil ketua, lantas siapakah ketua yang sebenarnya? Setelah memberi hormat dengan suasana yang hidmat, puluhan orang manusia berbaju biru itu bangkit berdiri dan menyingkir ke samping. Paras muka Tai Pang Chu dari Hui Mopang amat hambar tanpa emosi, dengan matanya yang jeli ia mengerling sekejap wajah Ong Bun Kim, lalu dengan suara agak tertegun serunya, jadi kau yang bernama Ong Bun Kim. Ong Bun Kim hanya memandang sekejap ke arahnya, ia telah membungkam dalam seribu bahasa. Sekali lagi Tai Pang Chu dari Hui Mopang itu tertegun. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku tegurnya? Ong Bun Kim tetap membungkam dan tidak menjawab. Tindakan anak muda itu segera menggusarkan wakil ketua dari Hui Mopang ini, bahkan paras muka puluhan orang manusia berbaju biru yang berada dalam ruangan itu pun berubah hebat. Ong Bun Kim dengan suara dingin hiat Hei Long Chu segera membentak keras, kalau kau tidak menjawab juga, jangan salahkan kalau kau akan kutempeleng beberapa kali. Ong Bun Kim tetap tertawa dingin, tiada hentinya, tak sepatah katapun yang diutarakan. Paras muka Hiat Hei Long Chu betul-betul berubah sangat hebat, sambil membentak gusar tubuhnya menerjang ke hadapan si anak muda itu, kemudian telapak tangannya diayun ke atas wajah Ong Bun Kim dan menamparnya keras-keras. Tiak, loo, Ong Bun Kim kena ditampar keras-keras sehingga pipinya bengkak dan mulutnya berdarah. Anak muda itu segera tertawa dingin, katanya, Tengkun, ingat-ingat saja dengan dua tempelenganmu sekarang, suatu ketika aku pasti akan membalaskan berikut bunga, Bang Sat, akan kutempeleng kau beberapa kali lagi, tangannya segera diayun ke muka siap menempeleng wajah Ong Bun Kim lagi. Tahan mendadak berkumandang suara bentakan nyaring. Mendengar bentakan tersebut, Mbau tak mau Hiat Hei Long Chu harus menarik kembali serangannya. Setelah melirik sekejap wakil ketua dari Hui Mo Pang itu, ujarnya dengan penuh rasa hormat, Baik, Tai Pang Chu. Bebaskan jalan darahnya yang tertotok baik tanpa berani membangkark, Hiat Hei Long Chu segera menepuk bebas jalan darah Ong Bun Kim yang tertotok. Pada dasarnya Ong Bun Kim menang sudah terluka dan luka itu belum sembuh, maka kendatipun jalan darahnya sudah dibebaskan, akan tetapi kekuatan, hawa murninya belum berhasil dipulihkan kembali seperti sedia kala. Ong Bun Kim kembali wakil ketua Hui Mo Pang berkata, kalau toh sudah sampai di sini, apa salapnya kalau kita berbicara secara baik-baik soal apa yang mesti kita bicarakan? Dan jawab Ong Bun Kim dengan suara dingin. Wakil ketua dari Hui Mo Pang itu tertawa ringan, sungguh besar daya pikatnya. Oh, tadinya aku masih mengira kau tak pandai berbicara, untung kau bukan seorang disu, tahukah kau kenapa ku undang kehadiranmu kemari? HMM. Suatu kera mengundang yang sangat bagus, aku toh sudah mengundang kehadiranmu secara baik-baik, adalah kau sendiri yang enggan datang. Ong Bun Kim kembali tertawa dingin. Heeh, 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 sekarang kau telah mengundangku kemari, hayo katakanlah maksud tujuanmu yang sesungguhnya aah. Kalau dibilang, sesungguhnya bukan suatu masalah yang terlampau sulit untuk dilakukan, aku hanya ingin mengajakmu untuk menjadi anggota perkumpulan. Kami kata wakil ketua Hui Mo Pang sambil tertawa ringan. Haa, 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 bah, rupanya itulah maksudmu, sayang aku enggan untuk menerimanya Ong Bun Kim terbahak-bahak. Kenapa-kenapa aku mesti masuk menjadi anggota perkumpulan kalian? Kita akan bersama-sama membangun suatu dunia persilatan yang berada di bawah telapak kaki kita kontan. Seraja Ong Bun Kim tertawa dingin, ketya dihentinyar. Biarlah maksud baikmu itu ku terima dalam hati saja katanya, sayang sekali aku tidak mempunyai rejeki sebesar itu untuk menikmatinya tapi sayang, bagaimanapun juga kau harus masuk menjadi anggota perkumpulan kami kalau aku tetap menolak boleh saja, cuma kau harus dapat menyambut tiga buah tusukan pedangku tanpa kalah, asal kau mampu segera kami lepaskan dirimu untuk tinggalkan tempat ini ucapan yang terlalu tekabur dan sama sekali tak pandang sebelah mata pun kepada lawannya ini segera membangkit ke hawa amarah dalam hati Ong Bun Kim, air mukanya kontan berubah. Menerima tiga jurus serangan pedangmu ulangnya. Betul seandainya aku sanggup menyambut ketiga buah serangan pedangmu tanpa kalah? Silahkan kau tinggalkan tempat ini, dan selanjutnya perkumpulan kami tak akan menyulitkan dirimu lagi harus ditambah dengan sebuah syarat lagi sambung anak muda itu dengan cepat. Syarat apa serahkan hiat hei longcu kepadaku? Boleh saja, cuma, andai kata kau yang kalah aku siap menerima keputusanmu bagus sekali seru wakil ketua dari hui mopang itu, siapkan pedang dengan hormat seorang dayang berbaju biru munculkan diri dan mempersembahkan sebilah pedang. Dengan jari-jarinya yang lembut ia menyambut pedang itu, lalu selangkah demi selangkah berjalan menuju ke tengah ruangan. Apakah kau Tai Pangcu ingin bertarung dengan seorang yang sedang terluka seperti aku sekarang tiba-tiba Ong Bun Kim berseru? Jangan khawatir jawab si nona sambil tertawa tak nanti akan kumanfaatkan keuntungan itu seraya berkata ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir pil yang kemudian diserahkan kepada Ong Bun Kim. Si anak muda itu pun tanpa sungkan-sungkan segera menerimanya, setelah obat ditelan ia duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya itu. Setengah jam kemudian, luka yang dideritanya itu telah sembuh sama sekali, pelan-pelan ia bangkit berdiri. Sudah mampu untuk berkelai wakil ketua dari Huwira Opang itu segera bertanya. Sudah, tapi ada satu hal lagi hendak ku tanyakan lebih dulu kepadamu kalau begitu katakan saja kalau kau adalah wakil ketua, maka siapakah ketua sesungguhnya? Oh, soal ini merupakan rahasia besar bagi perkumpulan kami, asal kau berhasil menangkan aku, sudah pasti soal itu akan ku beritahukan kepadamu. Tanda seru bagus sekali, Ong Bun Kim tidak berbicara lagi, sekokoh bukit karang ia berdiri tegak di tempat, harpa bajanya disiap sediakan untuk melancarkan serangan mematikan. Wakil ketua dari Huwira Opang itu tidak langsung melancarkan serangan, dengan nada yang dingin tegurnya, sudah bersiap sedia silahkan Tai Pangcu melancarkan seranganmu. Tai Pangcu dari Huwira Opang tertawa dingin, sesudah manggut sekali, pedang yang berada di tangan kanannya itu pelan-pelan diangkat ke tengah udara. Sinar mati semua orang yang berada dalam ruangan itu segera ditujukan ke wajah Ong Bun Kim serta Tai Pangcu, suasana dalam delanggang pun seketika tercekam dalam ketegangan. Agaknya tak seorang pun yang percaya bahwa Ong Bun Kim sanggup menerima tiga buah serangan maut dari Tai Pangcu, lebih-lebih tidak percaya kalau ilmu silat yang dimiliki anak muda itu sesungguhnya hebat luar biasa. Sementara itu Ong Bun Kim telah mempersiapkan diri baik-baik, ia beranggapan bahwa lebih baik jiwanya hilang di tangan orang daripada tidak menerima ketiga buah serangan musuh. Kini segenap tenaga dalam yang dimilikinya telah dihimpun ke dalam tubuh untuk bersiap sedia menyambut tiga buah serangan kilat dari Tai Pangcu perkumpulan Hui Mo Pang. Tai Pangcu melirik Ong Bun Kim sekejap, kemudian sambil tertawa dingin katapnya, berhati-hatilah, aku siap melancarkan serangan silahkan di tengah bentakan nyaring yang menggeledek bayangan manusia saling menyambar, cahaya kilat membumbung ke angkasa dengan membawa desingan angin tajam yang menggidikan hati, pedang itu langsung menusuk ke tubuh Ong Bun Kim. Dengan sigap, anak muda itu memutar harpa besinya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Bayangan manusia berputar kencang, dengan suatu gerakan manis berhasil juga Ong Bun Kim untuk meloloskan diri dari serangan kilat Tai Pangcu, tapi pedang itu mendadak berubah arah, di antara kilatan cahaya yang menyilaukan mati serangan pedang kedua telah tiba. Kali ini serangannya jauh lebih cepat daripada serangan yang pertama tadi, baru saja Ong Bun Kim melepaskan diri dari ancaman yang pertama, serangan kedua yang mahadasyat itu telah mengancam ke arah dadanya. Bab 36 perubahan jurus serangan itu betul-betul di luar dugaan, mengucur keluar peluh dingin saking kagetnya, cepat-cepat pemuda itu berkelit ke samping sambil melepaskan sebuah serangan balasan. Tapi sebelum tubuhnya sempat menghindarkan diri ke samping, ujung pedang lawan telah mencungkil ke arah tubuhnya, menyusul kemudian Tai Pangcu dari Hui Mopang itu sudah mundur kembali ke tempat semula. Semua orang menjadi tertegun oleh kejadian itu, Ong Bun Kim sendiri pun merasa terperanjat. Kalahkah si anak muda itu? Ataukah ia berhasil menghindarkan diri dari ketiga buah serangan lawan? Ong Bun Kim kata Tai Pangcu sambil tersenyum, terima kasih atas kerelaanmu untuk mengalah kontan. Ong Bun Kim merasakan kepalanya pusing dan dadanya seperti terhantam martil berat. Nyaris tubuhnya roboh terjengkang ke tanah. Ia sudah kalah? Dimanakah letak kekalahannya? Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu perdistiwa yang takap pernah diduga sebelumnya, maka sinar matanya segera dialihkan ke tubuh sendiri. Apa yang dilihat? Ternyata baju bagian dadanya sudah robek besar sehingga tampak kulit dadanya. Tak terlukiskan rasa kaget yang dialami Ong Bun Kim saat ini, terbukti sudah bahwa ilmu pedang yang dimiliki gadis itu betul-betul sudah mencapai ketingkatan yang menakutkan sekali. Terbukti bajunya telah tersambar robek tanpa melukai kulit badannya, dari sini dapat diketahui betapa menakutkannya ilmu silat yang dimiliki orang itu. Hiat Hei Longcu segera tertawa dingin ejeknya. Ong Bun Kim, kau kalah pucat pias selembar wajah Ong Bun Kim, sekujur badannya gemetar keras, kenyataan tersebut sangat menggetarkan perasaannya, bahkan terasa jauh lebih menakutkan daripada menghadapi ancaman kematian. Tiba-tiba saja suasana dalam ruangan besar itu menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Aku akan beradu jiwa denganmu tiba-tiba Ong Bun Kim membentak kalap. Dalam sedih dan putus asanya ia telah melupakan janji sendiri, sambil membentak keras tubuhnya langsung menerjang ke arah Tai Pangcu dari Huimopang itu, harpa bajanya dengan disertai tenaga serangan yang luar biasa langsung dihantamkan ke tubuh lawan. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan kalap dan kecewa ini betul-betul disertai tenaga serangan yang maha dasyat. Tai Pangcu dari Huimopang segera membentak keras. Tahan karena beratakan tersebut, terpaksa Ong Bun Kim menarik kembali serangannya. Ong Bun Kim kata Tai Pangcu kemudian dengan lantang, apakah kau hendak mengingkari janji Ong Bun Kim berdiri bodoh? Kembali sinar metel, Tai Pangcu dialihkan ke wajah Ong Bun Kim, mendadak ia berseru kaget lalu air mukanya berubah hebat, dengan sempoyongan tubuhnya mundur enam tujuh langkah dari posisi semula. Perubahan tersebut amat mengejutkan semua orang yang hadir dalam ruangan itu, demikian pula dengan Ong Bun Kim sendiri. Lama, lama sekali, akhirnya Tati Pangcu berhaskil mengendalikan luapan emosinya, dengan nada agak gemetar bisiknya, Kau, kenapa dengan aku tiba-tiba ia menemukan bahwa sinar metel, Tai Pangcu sedang tertuju pada lencana liong BS yang bergantung di dadanya itu, bahkan nona itu memperhatikannya tanpa berkedip. Tindak tanduk lawannya yang aneh ini segera membuat Ong Bun Kim menjadi tertegun. Benda apakah yang berada di dadamu itu Tai Pangcu menegur dengan suara gemetar. Kenapa? Kau menginginkannya jengek si anak muda itu sinis. Aku hanya ingin bertanya benda apakah itu lencana liong BS. AAAA sekali lagi Tai Pangcu berteriak penuh rasa kaget. Aneh sekali tindak tanduk Tai Pangcu dari perkumpulan huimopang tersebut, semenjak menjumpai lencana liong BS yang tergantung di dada Ong Bun Kim itu, sorot matanya yang jelis selalu diliputi rasa kaget yang luar biasa. Lama-kelamaan Ong Bun Kim dibikin tidak habis mengerti juga oleh sikap lawannya yang aneh itu. Hei, kenapa kau tegurnya kemudian? Dari mana kau dapatkan lencana liong BS itu bentak Tai Pangcu dengan suara keras? Mau apa kau aku ingin tahu benda ini milikku perlihatkan kepadaku Ong Bun Kim? Segera tertawa dingin. Hei, itu kan benda milikku. Kenapa aku harus perlihatkan kepadamu air muka Tai Pangcu berubah hebat? Berikan kepadaku serunya, bagaimanapun juga aku harus melihatnya. Jadi kau hendak menggunakan kekerasan Tai Pangcu tidak menggubri seruan pemuda itu, Dengan nada memerintah bentaknya, lepaskan dan perlihatkan kepadaku mau lihat boleh saja, Tapi harus kau terangkan dulu alasannya yang masuk akal ee-e-eh, Jadi kau bersikeras tak mau menyerahkannya kepadaku. Tai Pangcu dari Hwemopang kembali membentak. Ong Bun Kim kembali tertawa dingin. Asal kau dapat memberi alasan yang masuk di akal kepadaku, Benda ini segera kuserahkan kepadamu untuk kau lihat, Kalau tidak HMM kecuali mempergunakan kekerasan sekali lagi Paras muka Tai Pangcu dari Hwemopang berubah hebat, Sambil membentak keras tiba-tiba badannya menerjang ke arah Ong Bun Kim, Tangan kanannya segera diayun ke depan mencengkeram lencana Leong B.S. Didadasi anak muda itu. Cengkeraman yang dilakukan Tai Pangcu dari Hwemopang ini sungguh cepat melebih sambaran kilat, Buru-buru Ong Bun Kim mengayunkan harpa bajanya untuk menghantam telapak tangan lawan yang menyambar ke arah lencananya itu. Tai Pangcu dari Hwemopang kembali membentak keras, Tangan kirinya berkelebat ke depan kemudian melompat mundur ke belakang, Dalam waktu yang amar singkat inilah dalam genggamannya telah bertambah dengan lemcana Leong B.S. milik Ong Bun Kim. Menyaksikan peristiwa itu. Paras muka anak muda itu berubah hebat, Segera bentaknya, Serahkan kembali Leong B.S. Ku itu ia melejit ke depan dan menerjang ke arah Tai Pangcu, Harpa bajanya disertai tenaga serangan yang hebat menyapu ketubuh lawan. Tai Pangcu dari Hwemopang membentak pula, Tangan kanannya diayun ke depan dan secara tiba-tiba Ong Bun Kim merasa datangnya segulung hembusan angin lembut yang memaksanya mundur beberapa kaki dari situ. Ong Bun Kim terkejut sekali, Akibat dari desakan tersebut hampir meledak dadanya karena kegusaran, Tapi kenyataan menunjukkan bahwa ilmu silah yang dimilikinya masih bukan tandingan lawan, Sekalipun marah-marah tapi apa gunanya? Sementara itu perhatian Tai Pangcu dari Hwemopang telah tertuju semua di atas lenjana Leong B.S. Sesaat kemudian paras mukanya berubah berulang kali, Perasaannya bergolak keras, Ia seperti terkejut, Seperti tertegun tapi seperti juga gembira. Semua anggota Hwemopang membungkam dalam seribu bahasa, Mereka hanya bisa mengikuti perubahan sikap Pangcu mereka yang jauh berbeda dari hari-hari biasa itu, Mereka tak tahu sesungguhnya apa yang telah terjadi. Tapi kalau ditinjau dari sikap serta perhatiannya yang begitu serius terhadap lencana Leong B.S. itu, Dapat diketahui bahwa lencana tersebut pasti mengandung suatu rahasia besar. Lama, lama sekali, Akhirnya Tai Pangcu dari Hwemopang kembali bertanya dengan suara gemetar, Apakah Leong B.S. ini benar-benar telah kau pakai semenjak kecil mau percaya atau tidak terjadi? Terserah kepadamu, Kata Ong Bun Kim marah, Kini kau sudah melihat cukup lama, Hayo kembalikan benda itu kepada ku Tai Pangcu dari Hwemopang, Tidak berbicara apa-apa, Dia hanya berdiri di sana dengan wajah termangu. Gadis itu seperti mengalami rasa kaget yang kelewat batas sehingga tak tahu apa yang mesti dilakukan. Untuk sesaat Ong Bun Kim sendiri pun dibikin tertegun oleh sikap Tai Pangcu, Dengan wajah melongo diawasinya gadis itu tanpa berkedip. Lama kemudian, Gadis itu baru menghela napas panjang, Sinar matanya kembali dialihkan ke atas wajah Ong Bun Kim, Ia seperti memperhatikannya, Seperti juga sedang memikirkan sesuatu. Suasana dalam ruangan menjadi sepi, Hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Siapakah hayahmu tiba-tiba nona itu menegur kembali. Ong Bun Kim agak tertegun, Kemudian sahutnya ketus, Tentang soal ini lebih baik kau tak usah tahu gadis itu tidak menjadi gusar oleh sikapnya nya yang ketus itu, Malahan sambil menghela napas sedih katanya lagi, Aku sudah lama sekali mencarimu mencari aku. Mau apa kau mencari aku karena, Karena, ia menjadi berbata-bata dan tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Setelah tertegun sejenak akhirnya ia berkata kembali, Aku pun mempunyai sebuah hang BS yang bentuknya mirip sekali dengan liong beimu itu, Apa Ong Bun Kim menjerit keras, Dadanya seperti kena dihantam martil berat, Kepalanya menjadi pusing dan tubuhnya mundur dua-tiga langkah dengan sempoyongan. Mendadak ia teringat dengan perkataan dari Kui Jin Suseng, Dikatakan bahwa liong hang BS sesungguhnya adalah sepasang, Tapi oleh ayahnya hang BS atau lemcana burung hang itu dihadiahkan kepada seorang temannya, Ditetapkan bahwa barang siapa membawa hang BS tersebut, Dialah calon istrinya. Ketika terbayang sampai ke situ, Dengan jantung berdebar keras anak muda itu lantas bertanya, Kau, kau mempunyai sebuah hang BS benar kalau begitu kau, Aku, mereka saling berpandangan dengan wajah tertegun, Lama sekali kedua orang itu tak sanggup berkata-kata, Yee, kejadian ini memang sama sekali di luar dugaan, Bukan saja membuat mereka tercengang bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang terbentang di hadapannya. Dengan termangu menguong bun kim memperhatikan gadis itu, Tai Pangcu dari Huimopang pelan-pelan menggeserkan kakinya menuju ke arah ruang tengah. Sinar metu semua anggota Huimopang bersama-sama dialihkan ke atas wajah Tai Pangcunya, Tak seorang pun yang bersuara atau menggerakkan tubuhnya dari tempat masing-masing setibanya di atas mimbar, Tai Pangcu baru berseru, Hu Pangcu Tai Chu ada di sini Gin Loset tampil ke depan, Kecuali kau seorang yang tetap tinggal di sini, Semua anggota perkumpulan kita dipersilahkan mengundurkan diri dari sini, Baik maka di bawah perintah Gin Loset serintak semua anggota perkumpulan Huimopang mengundurkan diri dari tempat itu. Sepeninggal orang-orang itu semua, Tai Pangcu baru mengalihkan sinar matanya ke atas wajah bun kim, Katanya, Ong Siang Kong, apakah ibumu pernah memberitahukan soal Yong Hong Beis, Lencana Naga dan Burung Hong, Kepadamu Ye A A, Aku tahu jawab Wong Bun Kim dengan perasaan agak bergetar. Sesungguhnya kedua belah pihak telah mengetahui dengan jelas bahwa mereka adalah sepasang suami istri, Akan tetapi kedua belah pihak sama-sama tak ingin mengutarakan persoalan ini lebih dahulu. Ong Siang Kong, kita berdua, Ye A A, Aku sudah tahu lantas kau, Gadis itu tak tahu bagaimana harus menyambung ucapannya. Aku, Anak muda itu pun tak tahu apa yang mesti dikatakan. Kau, Kau telah mengakuinya aku, Aku tidak tahu mendengar jawaban itu, Paras muka gadis tersebut berubah hebat. Engkau tahu apa sebabnya ku dirikan perkumpulan Huimopang ini teriaknya. Kenapa kau tahu, Kenapa perkumpulan kami tidak mempunyai pangcu? Coba kau terangkan, Kenapa tak ada pangcunya? Karena kaulah pangcunya apa? Ong Bun Kim menjerit kaget. Kejadian itu sungguh berada di luar dugaannya, Dengan terperanjat di tatap gadis itu tanpa berkedip, Lama sekali ia tak mengucapkan sepatah katapun. Gadis itu tertawa getir, Kemudian berkata lebih jauh, Aku tak lebih hanya melaksanakan tugas pangcu untuk sementara waktu, Sebab kau adalah suamiku, Dan aku pun harus mengangkat dirimu sebagai pangcunya, Sebab ketika ku dirikan perkumpulan Huimopang ini, Keadaan tersebut telah kuterangkan kepada semua anggota, Kau beritahu kepada mereka bahwa suamimulah pangcu yang sebenarnya dari perkumpulan Huimopang benar lantas, Mulai sekarang kau adalah pangcu dari perkumpulan Huimopang Ong Bun Kim, Sama sekali tidak girang oleh kejadian tersebut, Paras mukanya tetap hambar tanpa emosi, Ditatapnya seng istri sekejap kemudian katanya dengan dingin, Siapakah ayahmu Hiat Hei Kha Ihek? Si penunggang kuda dari Hiat Hei apa? Ayahmu adalah Hiat Hei Kha Ihek? Hiat Hei Kha Ihek adalah sahabat karibnya Suhaibong Hek, Tentang soal ini ia sudah tahu jelas, Tapi ia tidak tahu kalau ayahnya telah menghadiahkan Hang Bees tersebut untuk Hiat Hei Kha Ihek. Konon si penunggang kuda dari Hiat Hei telah pergi ke Lem Hei, Kalau memang gadis cantik ini adalah putrinya, Lantas dimanakah Hiat Hei Kha Ihek sendiri? Sudah mati. Berpikir sampai di situ, Tanpa terasa ia bertanya, Sudah meninggal dunia sudah wafat benar, Sudah wafat. Setelah pergi jauh ke Lem Hei Rempo dulu, Ayahku telah menikah dengan putrinya Lem Hei Kha Uchuh, Akulah satu-satunya anak yang dilahirkan, Setelah kakek meninggal ayah melanjutkan jabatan ketua Lem Hei Kha Uchuh. Lima tahun berselang ayah dan ibu secara beruntun meninggal dunia, Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Ayah hanya beritahu kepadaku agar mencari seseorang yang memakai kalung Leong Bees, Sebab orang itu adalah suamiku, Ia berhenti sejenak untuk mengatur pernapasan, Kemudian terusnya. Aku pernah bertanya kepada ayah, Siapakah yang mempunyai Leong Bees yang mirip dengan Hang Bees yang ku kenakan ini? Beliau mengatakan bahwa orang itu sudah meninggal dunia, Tapi benda itu sudah diwariskan kepada putranya, Dan aku dipesan agar menyelidiki secara seksama di kemudian hari, Apakah ia tidak memberitahukan kepadamu siapakah nama ayahku YAA? Ia tidak mengatakannya, Sebab ketika hendak mengatakan nama ayahmu, Ia keburu menghembuskan napas terakhir. Berbicara sampai di sini, Ia tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, Titik air matu jatuh berlinang membasai tipinya. Maka, kau pun mendirikan perkumpulan Hui Mopang ini kata Ong Bun Kim kemudian. Benar, sesampainya di daratan Tionggoan, Aku pun berkenalan dengan adik angkatku sekarang Din Loset, Agar bisa menemukan jejakmu dengan mudah, Mau tak mau aku harus mencari anggota perguruan Sambil menyebar orang untuk mencari orang yang memakai Liong Beis, Akhirnya kau pun berhasil kutemukan. Bab 37 terbayang kembali pengalamannya hingga tiba di perkumpulan Hui Mopang, Tiba-tiba saja hawa amarah dalam hati Ong Bun Kim berkobar kembali dengan hebatnya. Sementara itu Tai Pangcu telah membisikkan sesuatu ke sisi telinga Gin Loset, Menyusul kemudian Gin Loset memperhatikan Ong Bun Kim beberapa saat lamanya, Lalu ujarnya, Ong Syao Hiat, Enci bilang bersebediakah kau untuk menikah dengannya aku akbur rasa soal ini Jangan kita bicarakan dulu untuk sementara waktu, Kenapa? Karena antara kita berdua belum mempunyai saling pengertian yang mendalam. Lantas sampai keadaan bagaimanakah baru bisa dikatakan sebagai saling adep pengertian wah, Soal ini sulit untuk diterangkan Gin Loset tersenyum, Katanya kemudian, Ong Syao Hiat, Kalau kau menyanggupinya maka berarti pula kau adalah Pangcu dari perkumpulan Hui Mopang Mendengar perkataan itu paras Ong Bun Kim segera berubah. Hei, rupanya kalian hendak menggunakan kedudukan Pangcu itu sebagai umpan untuk mi mancingku oh oh oh, Tentu saja bukan kalau begitu, Sebab jika kau tidak kawin dengan nciku maka lantaran sebutannya juga bukan suami istri, Tentu saja kau tak dapat menempati kedudukan sebagai seorang Pangcu dari Hui Mopangkontan saja Ong Bun Kim tertawa dingin. Hei, 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 meskipun aku Ong Bun Kim hanya seorang tukang silat kasaran yang tidak mempunyai kedudukan ataupun nama besar, Tapi aku masih belum menganggap kedudukan sebagai Pangcu itu di dalam hati, Harap kalian berdua jangan salah mengartikan jalan pemikiranku, Gin Loset tidak mengira kalau Ong Bun Kim bakal mengucapkan kata-kata semacam itu, Kontan saja paras mukanya berubah hebat. Jadi kalau begitu, kau tidak mengakui akan adanya ikatan perkawinan ini katanya kemudian sambil tersenyum. Aku sama sekali tidak mempunyai maksud demikian. Jadi kalau begitu, kau telah menyetujuinya. Aku pun tidak menyetujui. Jadi, sebenarnya bagaimanakah maksudmu itu persoalan tentang perkawinan itu lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja, Sebaliknya tentang kedudukan Pangcu pun terpaksa dibiarkan saja lebih dulu, Kita bicarakan nanti kalau sudah ada penyelesaian dulu mengenai hubungan kami berdua, Apakah Hong Sau Hiap beranggap apapun bahwa Anciku tidak pantas untuk menikah dan begainmu? Tentu saja bukan demikian maksudku. Jadi kau sudah mempunyai istri mendengar pertanyaan itu, Ong Bun Kim ni rasakan hatinya bergetar keras, Setelah termenung sejenak sahutnya, Yee aaa. Hal itu merupakan salah satu alasanku, Tiba-tiba Tai Pangcu dari Hui Mo Pang itu berteriak keras, Aaaa, apa? Kau, kau sudah mempunyai istri? Si, siapakah dia suaranya agak gemetar karena menahan emosi yang berkobar, Sepasang matanya yang tajam menatap wajah Ong Bun Kim tanpa berkedip. Si anak muda itu tertawa hambar, Katanya, persoalan ini adalah persoalan pribadi, Lebih baik tak usah kau tanyakan lagi. Kenapa aku tak boleh menanyakannya kepadamu? Paras muka Oa Bun Kim berubah. Dengan dasar apa kau menanyakan persoalan ini kepadaku aku toh istrimu yang sah Tapi untuk sementara waktu masih belum kuakui kemarahan yang berkobar dalam dada Tai Pangcu dari Hui Mo Pang ini benar-benar sudah meledak, Sekujur badannya gemetar keras, Mimpi pun ia tak mengira kalau Oa Bun Kim sedikit pun tidak memandang sebelah Natu kepadanya. Setelah tertawa dingin gadis itu lantas berkata, Ong Siang Kong, asal kau bersedia kawin denganku, Maka mulai detik ini kau adalah Pangcu dari perkumpulan Hui Mo Pang. Sayang sekali, aku Ong Bun Kim bukanlah manusia semacam itu. Aku pun bisa membantumu untuk menuntut balas atas sakit hatimu selama ini. Terima kasih banyak atas maksud baikmu itu. Aku Ong Bun Kim seorang diri masih mampu untuk menuntut balas. Hei, jadi kalau begitu berbicara pulang pergi sekian lama, kau masih tetap tidak menyetujui usulku ini, benar. Untuk sementara waktu Ong Bun Kim tak dapat menyanggupi semua permintaanmu itu sekujur badan trai Pangcu dari Tehwi Mo Pang itu kembali gemetar keras, kalau bisa dia ingin menggigit si anak muda itu sampai mampus sehingga rasa gemas dan jengkelnya dapat terlampiaskan. Sekalipun demikian, Ong Bun Kim mempunyai pendirian serta harga diri yang tak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, ia mempunyai keangkuhan dan watak jaga gengs yang tinggi, dia tak ingin kena terpancing oleh soal nama dan kedudukan sehingga kehilangan harga dirinya. Ia lebih-lebih tidak berharap untuk memperoleh nama besar atas dasar pamor dari istrinya, bila kejadian ini sampai tersiar dalam dunia persilatan di kemudian hari, orang pasti akan mencemoh dan mencertawakan dirinya, hal inilah yang justru dipikirkan dan dipertimbangkan Ong Bun Kim, ia tak sanggup menerima ejekan-ejekan semacam itu. Paras muka Tai Pangcu dari Hwi Mo Pang kembali berubah, bentaknya kemudian, Ong Bun Kim, sesungguhnya kau menyetujui atau tidak-tidak setuju mendadak Tai Pangcu dari Hwi Mo Pang mendengarkan kepalanya dan tertawa seram, suaranya tajam melengking dan terasa sangat mengerikan hati, rupanya perasaan maupun pikirannya telah diliputi oleh hawa nafsu membunuh yang amat tebal dan menggunakan gelak tertawa yang menyeramkan itulah dia hendak melampiaskan keluar semua perasaannya itu. Tiba-tiba gelak tertawanya itu berhenti di tengah jalan, lalu bentaknya keras-keras, bagus, bagus sekali, Ong Bun Kim. Kalau toh kau tidak menganggap diriku di dalam hati, aku harapkah segeranya dari sini, hati-hati kalau di kemudian hari kau datang memohon kepadaku. Heeh, 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 jangan khawatir, sahut Ong Bun Kim sambil tertawa dingin pula, selama hidup aku Ong Bun Kim tidak akan memohon kepadamu bagus sekali dengan wajah hijau membesi karena gusar gadis itu berpaling ke arah gin losat, lalu serunya lagi, adikku, bawa dia keluar dari sini baik serahkan Lyong Bees itu kepadaku Ong Bun Kim segera berseru dingin. Tai Pangcu dari perkumpulan Hui Mo Pang itu tidak menyahut atau menghiakan, dia segera melemparkan Lyong Bees tersebut kepada Ong Bun Kim. Setelah menerima kembali benda itu, si anak muda itu memasukkannya ke dalam saku, kemudian ia bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan pertaruhan di antara kita berdua sama sekali hapus sampai di sini Ong Bun Kim tertawa dingin, tanpa mengucapkan kata-kata lagi dia memutar tubuhnya dan berjalan menuju ke ruang depan, gin losat mengikuti di belakangnya. Sebentar kemudian mereka sudah keluar dari gedung besar dan tiba di luar bangunan. Setelah menembusi kebun bunga di depan bangunan itu, tak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah tebing yang curam, di tepi tebing tersebut terbentang sebuah jalan kecil yang berhubungan langsung dengan bawah bukit. Kepada gin losat, Ong Bun Kim lantas berkata, Hu Pang Chu, harap berhenti sampai di sini saja, aku hendak mohon diri lebih dahulu. Sehabis berkata ia lantas menutulkan sepasang kakinya ke atas tanah dan meluncur ke arah jalanan kecil di sisi tebing itu, sepanjang perjalanan pemuda itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, sasampainya di bawah bukit, ia baru menghentikan langkahnya. Ketika terbayang kembali kejadian di saat tadi, pemuda itu menghela nafas panjang, pikirnya, aaaai sekarang aku harus kemana? Ah, benar. Aku harus pergi mencari si Yauhwiun untuk membalas dendam. Setelah mengambil keputusan, dia pun merubah arah dan menempuh jalan raya menuju ke lembah Sinlikok. Keadaan di dalam lembah Sinlikok masih seperti sedia kala, ia pun bergerak menelusuri lembah yang memanjang itu, menembusi hutan lebat dan tiba di luar tembok pekarangan. Mendadak. Sesosok bayangan merah diikuti beberapa orang darah berbaju merah lainnya menghadang jalan perginya. Keadaan Ong Bun Kim pada saat ini telah diliputi oleh hawa nafsu membunuh yang luar biasa, ia lantas membentak keras, menyingkir kau di tengah bentakan keras tersebut. Harpa besi di tangan kanannya segera digetarkan untuk melancarkan serangan. Serangan yang dilancarkan Ong Bun Kim secara tiba-tiba ini sungguh cepat bagaikan sambaran kilat dua orang gadis berbaju bemerah yang berada di barisan paling depan segebera menjerit kesakitan, lalu roboh binasa di atas tanah. Begitu berhasil dengan serangannya, Ong Bun Kim kembali melompat ke tengah udara dan meluncur keluar dinding pekarangan tersebut. Dengan membawa hawa nafsu membunuh yang menggila, di dalam beberapa kali lompatan saja Ong Bun Kim telah tiba di depan pintu gerbang bangunan loteng yang indah itu. Baru saja dia hendak menyerbu ke dalam, tiba-tiba beberapa orang perempuan berbaju merah yang berdiri di undak-undakan sebelah depan itu menghadang jalan perginya. Kurang ajar, rupanya kalian sudah bosan hidup? Bentak Ong Bun Kim dengan gusarnya. Harpa besi yang berada di tangan kanannya segera melancarkan serangan dasyat, dikombinasikan dengan pukulan dari tangan kirinya. Sekali lagi terdengar dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, dua orang perempuan berbaju merah yang kebetulan berada di barisan terdepan segera kena dihajar dan tewas seketika. Ong Bun Kim melejit ke udara dan, langsung menyerbu ke dalam ruangan. Berhenti suatu bentakan nyaring kembali berkumandang memecahkan keheningan. Bayangan merah berkelebat datang dari empat penjuru, dalam waktu singkat ada puluhan sosok bayangan manusia yang bermunculan di sana dan menghadang jalan pergi anak muda itu. Ong Bun Kim mundur selangkah ke belakang untuk mengambil posisi, kemudian baru menunggapkan kepalanya untuk melihat siapakah orang yang berdiri di hadapannya. Ternyata dia iasip hiat ye au hoa, bunga siluman penghisap darah, yang memimpin puluhan orang anak buahnya. Paras muka siluman bunga penghisap darah pun agak berubah setelah mengetahui siapa tamunya itu. Ong Bun Kim serunya kemudian, sungguh tak ku sangka kau telah berkunjung kembali ke lembah Sin Liko. Pertemuan kali ini sungguh suatu pertemuan yang tak pernah disangka Ong Bun Kim menggan banyak berbicara. Ia segera membentak keras, cepat suruh si Ong Hwi Un keluar dari tempat persembunyiannya. Mau apa kau mencarinya mencincang tubuhnya menjadi berketing-keting? Heeh, 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 aku khawatir harapanmu itu tak akan terlaksana. Kau benar-benar tak mau menyebruhnya keluar di bentak Ong Bun Kim sambil membunggigip bibir menahan diri. Benar bajingan, rupanya kasudah bosan hidup Ong Bun Kim segera membentak keras, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya di Ami Nerjang maju ke depan, harpa bajanya secepat kilat menyerang ke depan dengan membawa kilatan cahaya tajam, yang diarah adalah bagian mematikan di tubuh Sip Hiat Ye Au Hoa. Agaknya siluman bunga penghisap darah telah menduga bahwa Ong Bun Kim bakal bertindak demikian, dia pun segera membentak keras, telapak tangan kirinya diayun ke depan dan balas melancarkan sebuah serangan yang mematikan. Bayangan manusia berkelebat lewat, puluhan orang perempuan berbaju merah itu pun serentak maju ke depan dan bersama-sama melancarkan serangan untuk mengerubuti anak muda itu. Ong Bun Kim membentak nyaring, sebuah pukulan dilancarkan untuk mendesak pergi serangan gabungan lawan, sementara tangan kanannya mulai memetik senar tali harpanya dan memainkan irama pembetot sukma. Kering Kering, ikering setelah tiga kali sentilan lewat, serentak semua orang tersentak mudur ke belakang dengan sempoyongan. Menggunakan kesempatan baik itu, Ong Bun Kim bergerak maju ke depan dengan kecepatan luar biasa, harpa besinya digunakan untuk melancarkan serangan berulang kali. Jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Sungguh mengerikan sekali jeritan ngeri tersebut, bunga darah kental berhamburan kemana-mana, mayat demi mayat jatuh bergelimpangan di atas tanah. Pembunuhan brutal, kejadian ini benar-benar merupakan suatu pembunuhan yang mengerikan. Dalam waktu singkat peluhan jago perempuan berbaju merah itu sudah mati binasa semua di ujung harpa besi Ong Bun Kim, kecuali siluman bunga pengisap dah seorang yang berhasil kabur ke belakang dengan ketakutan, hampir semuanya sudah tewas. Selangkah demi selangkah Ong Bun Kim bergerak ke depan menghampirinya, sambil menggigit bibir katanya, sekarang jawab, kau hendak memanggil si O Hwi Un keluar dari tempat persembunyiannya atau tidak aku, hayo jawab, maru atau tidak. Baru saja perkataan dari Ong Bun Kim itu selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang tak sedap didengar berkumandang keluar dari balik pintu gerbang. Heeh, 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 heeh. Ong Bun Kim kata orang itu, sungguh tak kusangka kau berani datang kemari lagi untuk membuat keonacan dan kekacauan. Ketika Ong Bun Kim mendongakan kepalanya, maka tampaklah wakil kokcu dari Sin Likok yakni Tong Wan Tin diiringi dua orang perempuan tua dan dua puluhan jago lihainya telah munculkan diri di depan pintu gerbang. Ketika menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah, paras muka Tong Wan Tin kembali berubah hebat, tegurnya kemudian, kau kah yang telah membinasakan orang-orang itu? Benar jadi kedatanganmu kemari adalah untuk membantai semua anggota perguruan kami. Bila si Yauhwiun tidak kau panggil keluar untuk menerima kematiannya, maka yang mampus mungkin bukan cuma beberapa orang itu saja. Mau apa kau mencari dirinya mencincang tubuhnya? Oh oh kalau begitu kau datang kemari untuk menuntut balas benar tolong tanya dendam sakit hati Apakah yang terjalin antara kau dengan Kok Chu kami? Soal ini lebih baik tak usah kau tanyakan kenapa yang sedang ku cari adalah dia, yang akan ku bunuh pun juga di Yauhwi Kok Chu dari lembah Sin Li Kok Tong Wan Tin Segera tertawa dingin, tiada hentinya. Heheheheh, tapi sayang Kok Chu kami tidak berada dalam lembah saat ini. Apa? Ia tidak berada di sini benar paras muka Ong Bun Kim kembali berubah, hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Sekarang dia berada di mana tentang soal ini dari mana aku bisa tahu omong kosong kenapa aku mesti berbohong kepadamu masakah kau tidak tahu kemana ia telah pergi Tong Wan Tin kembali tertawa dingin. Benar, ia tidak memberitahukan kepadaku, dari mana pula aku bisa mengetahuinya, apa? Kau tidak tahu bentak Ong Bun Kim semakin geram, ia kan seorang Kok Chu dari suatu perguruan, masakah sebagai wakilnya tidak tahu ke manakah ia telah pergi? HMM pada hakikatnya kau cuma ngacobelotak karuhan. Baiklah, jika kau enggan mengaku, hati-hati kalau aku Ong Bun Kim terpaksa akan membunuh orang lagi, paras muka Tong Wan Tin berubah pula. Kalau ingin membunuh orang, mengapa tidak? Mencobanya mulai sekarang saja tandangnya. Ha-ah, 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 Ong Bun Kim mendungakan kepalanya dan tertawa seram. Kalau memang kalian ingin mati, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji kepadamu begitu selesai berkata, si anak muda itu segera menerjang maju ke depan sambil melancarkan serangan kilat ke arah Tong Wan Tin, wakil ketua dari lembah Sin Likok. Harpa besinya diayunkan berulang kali melancarkan dua buah serangan berantai yang maha dasyat. Begitu Ong Bun Kim mulai melancarkan serangannya, dua orang perempuan tua yang berada di belakang Tong Wan Tin ikut mengayunkan pula Toya besinya untuk mengerubuti si anak muda itu. Serangan Toya dari kedua orang nyonya tua itu dilepaskan dari kiri dan kanan secara berbarengan, kecepatannya sukar dilukiskan dengan kata-kata, di bawah desakan dasyat dari kedua orang itu, mau tak mau anak muda tersebut harus mundur selangkah. Menggunakan kesempatan itulah secepat kilat Tong Wan Tin menubruk maju ke depan. Ong Bun Kim membentak nyaring, ia mengelakkan diri dari tubrukan Tong Wan Tin itu, kemudian melancarkan dua buah serangan berantai yang sangat hebat. Dalam waktu singkat pertarungan berkobar dengan serunya, kedua belah pihak saling menyerang dan saling menerjang dengan kehebatan yang luar biasa. Mendadak terdengar jeritan ngeri berkumandang memecahkan keheningan, tampaklah nenek di sebelah kiri itu termakan serapangan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Bab 38 Ong Bun Kim segera menerjang maju ke depan sambil membentak, hayo jawab. Bersedia tidak kau terangkan di manakah si Ong Hwi Un berada sekarang? Tong Wan Tin tidak menjawab. Ong Bun Kim merasa gusar sekali sampai tubuhnya bergetar keras, ia membentak nyaring lalu secepat kilat menerjang ke arah Tong Wan Tin dan secara beruntun melepaskan dua buah serangan dasyat. Dengusan tertahan kembali berkumandang memecahkan keheningan, tubuh Tong Wan Tin mencelat ke belakang dan muntah darah segar, untuk sesaat lamanya ia tak sanggup untuk bangkit kembali. Ong Bun Kim segera menerjang ke depan, begitu sampai di hadapan Tong Wan Tin, ia siap mencengkeram tubuhnya. Tapi pada saat itulah bayangan manusia kembali berkelebat lewat, cahaya tajam berkilauan menusuk pandangan, tahu-tahu cahaya pedang itu sudah mengancam punggung Ong Bun Kim. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, nyaris Ong Bun Kim gagal untuk menghindarkan diri, untunglah di saat yang kritis ia masih sempat berkelit sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Begitu lolos dari ancaman maut dan mengetahui siapa gerangan orang itu, paras muka Ong Bun Kim berubah, hawa nafsu membunuh menyelimuti wajahnya, dengan suara geram teriaknya, oh kiranya kau ternyata orang itu bukan lain adalah si Ong Hwi Un. Sambil tertawa dingin perempuan itu menyahut, benar, memang aku Ong Bun Kim tertawa seram, katanya kembali. Si Ong Hwi Un, aku mengira kau telah bersembunyi dalam neraka tingkat 18, dan tak berani menjumpai diriku lagi, haa 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 kenapa sekarang telah munculkan diri kembali suara gelap tertawa dari Ong Bun Kim mengerikan sekali, membuat orang yang mendengarnya terasa mengerikan sekali. Si Ong Hwi Un tertawa dingin. Ong Bun Kim, apa yang kau tertawakan bentaknya? Aku tertawa karena hari ini kau bakal mampus di tanganku, Si Ong Hwi Un. Sebelum ku binasakan dirimu, sebelumnya ada satu pebersoalan hendak, ku beritahukan kepadamu, katakan pernahkah ayahku berbuat sesuatu yang merugikan dirimu, tidak pernah kalau begitu, kenapa kau telah membinasakan dirinya entahlah kurang ajar. Masa kau tidak tahu benar, aku tidak tahu kalau begitu menjelang saat kematianmu tiba, pesan-pesan terakhir apakah yang hendak kau sampaikan tidak ada bagus, kalau memang tidak ada, sekarang juga akan ku bunuh dirimu, mengapa tidak mencobanya dengan segera Ong Bun Kim membentaknya ring, dengan cepat ia menerjang ke arah Si Ong Hwi Un sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Ong Bun Kim begitu mulai bergerak, Si Ong Hwi Un pun segera mengambil tindakan, kedua belah pihak sama-sama melayang ke udara dan saling melepaskan dua buah serangan gencar. Atas bentrokan yang kemudian terjadi, tubuh Si Ong Hwi Un kena didesak mudur sejauh tiga langkah oleh serangan dari Ong Bun Kim itu, belum lagi ia bersiap itu secara. Beruntun pemuda itu telah melancarkan kembali lima serangan berantai. Ilmu silap yang dimiliki Si Ong Hwi Un nyata bukan tandingan Ong Bun Kim, di bawah desakan gencar dari si anak muda itu, secara beruntun ia didesak mudur terus hingga tak punya kekuatan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Roboh kau tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras. Belah aang tubuh Si Ong Hwi Un bagaikan sebutir peluru mencelap ke belakang dan roboh tak berkutik lagi, Ong Bun Kim segera menjumpat ke depan dan tahu-tahu Si Ong Hwi Un telah dicengkeram olehnya. Semua kejadian ini berlangsung dalam waktu singkat, begitu berhasil mencengkeram tubuh Si Ong Hwi Un, bahwa napsu membunuh yang menyelimuti wajah Ong Bun Kim berkobar semakin tebal. Si Ong Hwi Un bentak anak muda itu kemudian, takkah sangka bukan, suatu ketika kau bakal terjatuh ke tanganku Si Ong Hwi Un hanya bisa memandang ke arah musuhnya dengan sepasang meta melotot besar, katanya kemudian dengan dingin, mau bunuh cepatlah bunuh, apa gunanya kau mesti banyak berbicara Ong Bun Kim tertawa seram. Ha'ah, ha'ah ha'ah untuk membunuhmu lebih gampang daripada membalikan telapak tangan sendiri, cuma sebelum kau kebunuh, lebih dahulu aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, kau taruh dimanakah ke enam jilid kitab pusaka dari ku enam partai besar? Hayo jawab. Eh, uam kitab pusaka dari enam partai besar benar kalau aku tak mau bicara Ejek Si Ong Hwi Un sambil tertawa dingin tiada hentinya. Berkobar hawa amarah dalam hati Ong Bun Kim. Kau tak mau berbicara bentaknya. Benar kalau begitu, dimanakah letak markas besar dari perguruan Santian Bun mau apa kau tanyakan tentang persoalan ini? Aku benda mencari ketua dari perguruan Santian Bun, bukankah dia adalah kekasih gelapmu? Benar dimanakah letak markas besar Santian Bun? Hayo cepat katakan kalau aku tak mau menjawab Ong Bun Kim segera tertawa dingin tiada hentinya. Si Ong Hwi Un, kau juga seorang manusia cerdik, karena seorang manusia kilat kau tega membinasakan ayahku serta sastrawan setan harpa, apa yang telah diberikan manusia kilat itu kepadamu? Soal ini tak perlu kau ketahui benar, aku memang tak usah mengurusinya, cuma aku hendak memperingatkan dirimu, penghargaan apakah yang telah diberikan manusia kilat kepadamu sehingga kau bersedia untuk berkorban baginya? Perasaan Si Ong Hwi Un mulai bergolak, ia mulai diliputi oleh emosi. Menyaksikan perempuan itu belum juga menjawab, dengan wajah berubah dan diiringi suara, tertawa dingin, Ong Bun Kim berkata lagi, kau toh sudah tahu bahwa kau telah kutawan sekarang, kenapa manusia kilat tidak berusaha untuk menolongmu. Pada hakikatnya ia sama sekali tak pandang sebelah matapun kepadamu kau tak usah banyak berbicara lagi, kalau hendak bunuh hayolah segera turun tangan Si Ong Hwi Un, kau benar-benar bersikeras tak mau menjawab bentak Ong Bun Kim. Benar sekali lagi Ong Bun Kim tertawa dingin. Si Ong Hwi Un, buat apa kau mesti menjadi seorang bodoh katanya, bila mana kau bersedia untuk menjelaskan di manakah simpan ke enam jilid kitab pusaka dari enam partai besar dan di manakah letak markas besar dari perguruan Santian Bun, siapa tahu kalau aku pun akan menghadiahkan sesosok mayat yang utuh bagimu. Sudah kau tak usah banyak bicara lagi, jadi kalau begitu, kau tidak bersedia untuk menjawab benar pelan-pelan Ong Bun Kim mengangkat telapak tangannya ke udara, tapi sebelum melancarkan serangannya mendadak ia teringat akan sesuatu, sambil mengempit tubuh Si Ong Hwi Un, berangkatlah ia menuju ke luar lembah Sin Likok. Dalam waktu singkat, Ong Bun Kim telah berada di luar lembah Sin Likok. Si Ong Hwi Un menjadi sangat ketakutan, dengan suara gemetar tanyanya, Ong Bun Kim, kau hendak membawa aku ke mana untuk bersembah yang di depan kuburan ibuku sahut Ong Bun Kim dingin. A-a-a-a-tanda seru Si Ong Hwi Un menjerit kaget, paras mukanya segera berubah hebat. Sementara itu Ong Bun Kim telah berada dalam perjalanan menuju ke bukit Ching Liong San, senjak itu sampailah ia tiba di luar lembah Sin Likok yang permai itu. Dari tempat kejauhan, tampaklah kuburan dari Choa Syok Ah bertengger dengan anggunya di depan sana. Dalam sekali lompatan, Ong Bun Kim telah tiba di depan kuburan ibunya, memandang gundukan tanah di hadapannya, lama, lama sekali pemuda itu berdiri termangu, akhirnya tak tahan titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Ia meletakkan tubuh Si Ong Hwi UBN di hadapan kuburan Choa Syok Ah Ah, kemudian gugmamnya dengan suara lirih, Oh 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 ibu, aku telah membawa musuh besarmu ke hadapan kuburanmu, hari ini aku hendak menggunakan batok kepalanya untuk bersembah yang di depan nisanmu. Ia merasa sedih sekali, sehingga tak tahan ia menangis terseduh-seduh karena terharu. Setelah hening sekian waktu, akhirnya Si Ong Hwi UBN kembali diangkat ke tengah udara, paras muka perempuan. Itu kelihatan pucat ia seperti mayat, keadaannya mengenaskan sekali. Si Ong Hwi UBN kembali membentak keras, Hayo jawab, kau simpan ke enam jilid kitab pusaka dan enam partai besar itu di mana HMM. Jangan harap aku akan menjawab, Bagus, bila kau tidak berbicara lagi, segera kukutungi dahulu serasang tanganmu, akan kulihat kau bersedia menjawab atau tidak aku tetap tak mau bicara. Ong BUN KIN merasa gusar sekali, cepat ia menyambar kutungan pedang milik Si Ong Hwi UBN dan diangkatnya tinggi-tinggi, kemudian bentaknya lagi dengan suara keras, Hayo jawab, kau hendak berbicara atau tidak. Begitu kata tidak meluncur keluar dari mulutnya, serta merta Ong BUN KIN mengayunkan kutungan pedangnya ke bawah. Keras mengikuti tebasan tajam, terdengar suara dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu lengan kiri Si Ong Hwi UBN sudah terputus kutung menjadi dua bagian. Mau jawab apa tidak? Ke enam jilid kitab pusaka itu kak simpan di mana sekali lagi Ong BUN KIN membentak. Aku-aku bicara, aku titik aku bicara di mana? Hayo cepat jawab di tangan Santian Mokun, Raja Iblis bertubuh kilat, siapakah Raja Iblis bertubuh kilat itu? Dia adalah ketua perguruan dari Santian HML di mana letaknya markas besar dari Santian Bundi, aduh belum habis Si Ong Hwi UBN menjawab, jeritan ngeri yang menyayatkan hati telah berkumandang dari mulut perempuan itu. Ong BUN, KIN merasa sangat terkejut, ia saksikan darah segar telah berhamburan dari batok kepala perempuan itu, jelas ia telah tewas dalam keadaan yang mengerikan. Dengan cepat Ong BUN KIN berpaling, terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian kurang lebih tiga kaki di sebelah depan sana muncul sesosok manusia berbaju putih. Paras muka Ong BUN KIN segera berubah, karena orang itu ternyata adalah manusia kilat. Terdengar manusia kilat tertawa dingin, lalu katanya, Ong BUN KIN, sungguh hebat sekali perbuatanmu kali ini. Ong BUN KIN balas tertawa dingin. Caramu membunuh orang dari belakang punggung orang terhitung suatu tindakan yang hebat. Pula apanya yang hebat? Aku tidak lebih hanya membuatnya agar jangan banyak terbicara. Kau takut ia membocorkan alamat dari markas besar kalian. Benar kalau begitu kau saja yang berbicara, toh sama saja pula. Aku yang berbicara jelas ia masih belum memahami arti kata yang sebenarnya dari ucapan Ong BUN KIN itu. Kontan saja si anak muda itu tertawa dingin, katanya kemudian, Benar, kau saja yang berbicara soal ini. Akhirnya orang itu mengerti juga maksud pembicaraan dari Ong BUN KIN itu, sambil tertawa seram ejeknya, Heeh, 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 aku ingin tahu dengan care apakah kau hendak memaksaku untuk berbicara sebentar. Kau akan menjadi paham dengan sendirinya. Begitu selesai berkata, secepat sambaran kilat Ong BUN KIN menerjang ke muka dan menyerang manusia kilat. Begitu Ong BUN KIN melancarkan serangannya cahaya putih segera berkelebat lewat, dengan gerakan yang tak kalah cepatnya manusia kilat balas menerjang ke arah Ong BUN KIN, hawap pukulan panas yang menyengat badan serasa menyebar keempat penjuru. Dua sosok bayangan manusia saling menyambar di tengah udara, dalam waktu singkat Ong BUN KIN telah melancarkan tiga buah serangan berantai. Rupanya manusia kilat itu tidak menyangka kau Ong BUN KIN memiliki ilmu silat selihai ini, seketika itu juga ia kena didesak hingga mundur sejauh tujuh delapan langkah. Ong BUN KIN tidak sudi memberi kesempatan kepada musuhnya untuk menghindar, seperti orang kalap secara beruntun harpa besinya digunakan untuk melepaskan tiga buah serangan dasyat. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertarungan yang amat seru.